Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga roh kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firmanmu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hambamu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendakmu. Buat kami jemaatmu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firmanmu. Kiranya firmanmu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tertulis dalam kitab Matius 5 ayat 44, kata kunci renungan pada malam ini adalah, Anugerah pengampunan dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Roma 12 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk, bersuka citalah dengan orang yang bersuka cita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum, dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Terambil dari kitab, Roma 12 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, tanah yang dipenuhi oleh akar kepahitan perlu dibajak dengan kasih karunia Allah. Mari kita mulai renungan malam kita, untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif, sangat sulit untuk memahami bagaimana Tuhan Yesus dapat berdoa bagi orang-orang yang telah menganyayanya dengan brutal. Agar mereka diampuni, kita sering memaklumi hati kita yang tidak dapat mengampuni dengan mengatakan bahwa Yesus adalah Allah, sementara kita adalah makhluk yang penuh dosa. Akan tetapi, Yesus memanggil kita untuk mengikuti teladan ilahinya. Mempraktikan perintah-perintah Alkitab memang tidak mudah. Sebagai contoh, sangatlah sulit untuk berdoa dengan tulus agar Allah mengampuni musuh kita dan orang-orang yang merendahkan serta meremehkan kita. Akan tetapi firman Allah sangat jelas mengatakan, berdoalah bagi mereka yang menganyaya kamu. Pada saat kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dalam doa, roh kudus akan memampukan kita untuk melakukan perintah-perintahnya yang tersulit sekalipun. Pikirkanlah seseorang yang sangat menyakiti hati Anda. Jika perlu, paksakan ingatan Anda. Sementara Anda memikirkan perasaan Anda tentang orang tersebut, Berdoalah, Tuhan, banjirilah hatiku dengan belas kasihan dan bersihkan diriku dari roh yang tidak mau mengampuni. Tolong aku untuk hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Apabila banyak orang Kristiani yang melakukan hal itu, Betapa hebatnya perbedaan yang membawa perubahan yang dapat terjadi di dalam pernikahan, rumah, dan gereja kita. Dan kita pun dapat memiliki pengaruh yang besar di dalam dunia yang dipenuhi kebencian ini. Kasihilah musuhmu. Matius 5 ayat 44 berkata, Tetapi aku berkata kepadamu, Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Banyak di antara kita mungkin merasakan bahwa perintah mengasihi ini sungguh berat dan tidak mudah. Untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri, mungkin masih okelah. Tapi untuk mengasihi musuh atau orang yang membenci kita Dan telah mencelakai kita, sungguh bukan sesuatu yang mudah. Apalagi, di dunia ini kita tidak mudah mendapatkan contoh atau teladan. Kalau kita menunjuk pada Yesus yang memberikan teladan kepada kita, Dengan mudah kita mengatakan, Dia kan Tuhan, kita inikan manusia biasa, bukan Tuhan. Ya, manusiawi sekali kesulitan yang kita hadapi tersebut. Namun, kalau Tuhan menghendaki kita berbuat demikian, Tentu bukan sesuatu yang mustahil. Selain ia sendiri telah memberikan teladan, Tentu ia juga memberikan rahmatnya bagi kita yang mau berusaha dan mewujudkan kehendaknya. Memang kita harus sabar dan berproses terus-menerus dalam jatuh bangun. Ketika Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh-musuh kita, Paling sedikit dari sudut pemikiran intelektual kita terpikirlah bahwa Dia melakukan analisis atas masalah manusia ini dengan psikologi yang sangat mendalam. Yesus sendiri tentunya akan pusing sendiri seandainya dia tidak memaafkan dan mengampuni orang-orang Farisi. Para ahli Taurat yang terus-menerus mengganggu dirinya, Kaum Farisi, ini adalah orang-orang yang penuh dengan kebencian dan iri hati terhadap dirinya, Dan sangat sulit mengubah pemikiran, sikap dan perilaku mereka terhadap Yesus dan kegiatan pewartaannya. Yesus tentunya tidak luput mempunyai dugaan bahwa kaum Farisi Merencanakan sebuah komplotan untuk membunuhnya agar tidak lagi menjadi biang krok di tanah Israel. Upaya-upaya mereka untuk memojokkan serta menjebak Yesus beberapa kali muncul dalam beberapa narasi Injil. Pada waktu orang-orang anti Yesus itu pada akhirnya berhasil menyalibkannya di Bukit Kalvari. Dari atas kayu salib itu Yesus menunjukkan bagaimana seharusnya kita mengasihi dan mengampuni. Dari atas kayu salib itu Yesus berkata, Ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hati Yesus hanya berisikan cinta kasih. Tidak ada hal lain walaupun ketika menanggung penderitaan yang paling buruk yang dapat menghantam seorang pribadi. Cinta kasih semacam itu menyembuhkan kita dan membasuh bersih dosa-dosa kita. Penyembuhan penuh pengampunan, inilah yang diajarkan oleh Yesus dari atas kayu salibnya. Cinta kasih berlimpah Yesus dari atas kayu salib inilah yang sungguh menyembuhkan luka-luka dunia. Kita mengetahui bahwa karena dosa Adam hilanglah cinta kasih yang sehat, membahagiakan dan menyembuhkan itu. Ada cerita begini, konon pada suatu siang hari yang panas terik Adam dan kedua anak laki-lakinya yang masih kecil, Kain dan Habel, sedang berjalan di padang gurun dan panasnya pasir, membakar telapak kaki mereka. Di kejauhan kelihatanlah area yang dipenuhi pepohonan rindang. Habel bertanya kepada ayahnya, Bapak, mengapa kita tidak boleh tinggal di sana, di oase yang indah dan sejuk itu? Adam menjawab, semua ini gara-gara salah ibumu, anakku, gara-gara dialah kita tidak boleh lagi tinggal dalam rumah nyaman yang dahulu. Apa pesan cerita pendek ini? Adam tidak dapat mengampuni istrinya. Dapatlah kita melihat efek buruk apa yang telah disebabkan dosa, Dosa merampas cinta kasih dari diri kita, Sehingga kita menyalahkan orang lain dan menolak untuk mengampuni orang lain. Sebaliknya Allah tidak pernah menyerah karena pemberontakan manusia yang telah diciptakannya menurut gambar dan rupanya sendiri. Allah mengutus putera ilahinya Yesus, untuk memulihkan kasih yang menyembuhkan itu bagi kita. Yesus mengajarkan kita, Kasihilah dan ampunilah, Singkatnya, Engkau harus menjadi sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Yesus datang ke dunia pertama kalinya untuk memulihkan bagi kita cinta kasih asli di Taman Firdaus, Cinta kasih Bapak Surgawi, Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Yesus memang adalah sang psikolog agung yang mempunyai visi baru berkaitan dengan pengharapan untuk dunia. Karena itu, teruslah mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Mengasihi musuh? Matius 5 ayat 46 berkata, Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, Apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Pernyataan, Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, Apakah upahmu? Berasal dari khotbah Yesus di bukit, Yang ditemukan dalam kitab Injil Matius. Khotbah ini merupakan salah satu ajaran penting dalam agama Kristen dan sering dianggap sebagai inti dari ajaran Yesus. Konteks pernyataan tersebut adalah Yesus sedang mengajarkan tentang cinta kasih dan pengampunan. Dalam ayat sebelumnya, Yesus mengatakan bahwa kita harus mencintai musuh kita dan berdoa bagi orang-orang yang mempersekutukan kita. Ayat selanjutnya kemudian menjelaskan mengapa kita harus melakukan hal tersebut. Dalam budaya Yahudi pada waktu itu, Orang sering hanya mengasihi orang yang mencintai mereka kembali. Orang-orang Yahudi memandang ini sebagai cara yang wajar untuk bertindak. Namun, Yesus mengajarkan bahwa cinta kasih yang benar harus memandang semua orang sama, Baik yang mencintai maupun yang tidak mencintai kita kembali. Kita tidak boleh hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, Tetapi juga harus mengasihi musuh-musuh kita dan orang-orang yang tidak menyukai kita. Dalam pernyataan, Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, Apakah upahmu? Yesus menegaskan bahwa jika kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita kembali, Kita tidak akan memperoleh upah dari Allah, Karena tindakan kita tersebut tidak lebih dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Dengan demikian, Yesus menekankan pentingnya mengasihi sesama tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan balasan apapun, Sehingga kita bisa menjadi saksinya dan mengembangkan kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Ayat ini mengajarkan bahwa cinta kasih dan pengampunan seharusnya tidak dibatasi hanya kepada orang yang mencintai kita. Jika kita hanya mencintai orang yang mencintai kita kembali, Maka kita tidak lebih baik dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dalam konteks ini, upahmu merujuk pada pahala yang diberikan oleh Allah bagi orang yang melakukan kebajikan. Yesus menegaskan bahwa jika kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita kembali, Maka kita tidak akan memperoleh upah dari Allah, Karena tindakan kita tersebut tidak lebih dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Dengan demikian, Yesus mengajarkan pentingnya mengasihi sesama tanpa pamrih, Bahkan jika orang tersebut tidak mencintai kita kembali. Hal ini menunjukkan bahwa cinta kasih yang benar adalah cinta kasih yang tidak memandang status sosial, Agama, ras, atau apapun yang bisa menjadi pembatas antar sesama manusia. Sebagai pengikut Yesus, kita dipanggil untuk mengasihi sesama dengan tulus dan ikhlas, Tanpa mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain. Pertanyaan kita sekarang adalah apa yang harus kita lakukan dalam rangka mengasihi musuh kita? Minimal ada tiga hal yang harus kita lakukan dalam rangka mengasihi musuh kita, yakni, Pertama, memberi salam. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, Salah satu wujud mengasihi adalah memberi salam. Perintah yang tersirat dalam perkataan ini adalah Jangan memberi salam kepada saudara-saudara kita saja, tetapi juga kepada musuh. Kepada siapa Anda memberi salam? Orang yang dikenal, yang baik, Tuhan Yesus ingin kita berbuat lebih yaitu memberi salam kepada orang yang sedang bermasalah dengan kita. Sanggupkan diri Anda untuk melakukan hal itu. Kedua, menolong memenuhi kebutuhan mereka atau melayani mereka. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak bapamu yang di sorga, Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Sinar matahari dan hujan adalah kebutuhan fisik manusia. Allah memenuhi kebutuhan orang benar dan fasik tanpa pilih-pilih. Kita juga harus meneladani dia. Tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Mengasihi musuh berarti menolong mereka dalam hal-hal yang praktis. Ketiga, berdoa bagi mereka. Tetapi aku berkata kepadamu, Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoa bagi musuh adalah ungkapan kasih paling dalam. Karena kita menginginkan yang baik terjadi pada mereka. Kita bisa melakukan hal baik kepada musuh tetapi tidak tulus. Namun, kita tidak mungkin berdoa bagi mereka dengan pura-pura di hadapan Allah yang tahu isi hati kita. Kita bisa mendoakan agar mereka bertobat, agar hati mereka diubahkan, agar berhenti berdosa. Itulah yang dilakukan Sainvanus ketika ia sedang dilempari batu. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Karena itu, wujud kasih kita kepada Tuhan sejatinya tampak dalam bentuk kasih kita kepada orang yang membenci kita. Bagaimana saya bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Roma 12 ayat 21 mengatakan, Jangan kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ayat ini mengikuti nasihat seperti, Berbahagialah orang yang menganiaya kamu, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tema dari bacaan ini adalah bagaimana mencintai dengan tulus, dan petunjuknya mengharuskan kita mengesampingkan kecenderungan alamiah kita. Jalan Tuhan selalu menantang sifat kedagingan kita dan memanggil kita untuk hidup pada tingkat yang lebih tinggi dengan kuasa roh. Cara manusiawinya adalah dengan mengutuk orang-orang yang mengutuk kita dan berusaha mengatasi kejahatan dengan kejahatan yang lebih besar lagi. Namun menurut Roma 12 ayat 21, Kita hanya bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan Tuhan lebih kuat dari kejahatan apapun. Yesus adalah contoh sempurna dalam mengatasi kejahatan dengan kebaikan. Ketika mereka melontarkan hinaan kepadanya, Dia tidak membalas. Ketika dia menderita, dia tidak memberikan ancaman. Sebaliknya, ia mempercayakan dirinya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Dengan menundukkan dirinya kepada kejahatan para penangkapnya, dia mengalahkan dosa, setan, dan kematian. Kejahatan mengira ia menang pada hari ketika ia memakukan Kristus di kayu salib. Namun, karena Yesus berserah sepenuhnya pada kehendak dan rencana bapanya, maka anak Allah mengalahkan kejahatan mereka dengan kebaikan. Meskipun tindakan melawan Kristus itu sendiri merupakan kejahatan, Kematian Yesus dan kebangkitannya kemudian mengatasi kejahatan tersebut dengan membeli pengampunan dan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya. Kita mengatasi kejahatan dengan cara yang sama, dengan kebaikan. Tuhan berkata bahwa pembalasan adalah miliknya dan dialah yang akan membalasnya. Kita dapat mempercayakan diri kita kepada Allah, sama seperti Yesus, dan mengetahui bahwa dia akan melakukan perbuatan jahat sekalipun yang dilakukan terhadap kita demi kebaikan kita. Ketika kita menolak memberikan tanggapan yang sama terhadap mereka yang menganiaya kita, maka tindakan jahat mereka akan berdiri sendiri, sedangkan pembalasan membawa kita ke tingkat penghasutnya. Ketika dua orang berkelahi, dan yang satu jelas-jelas menyerang yang lain, kejahatan akan disorot agar semua orang dapat melihatnya. Ketika kita membalas kata-kata lembut, kebaikan, atau kemurahan hati kepada seseorang yang telah berbuat salah kepada kita, kita membiarkan pelakunya sendirian dalam kejahatannya. Amsal 25 ayat 21-22 mengatakan, Jika musuhmu lapar, berilah dia makanan untuk dimakan, jika dia haus, beri dia air untuk diminum. Dengan melakukan hal ini, kamu akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan memberimu upah. Paulus mengutip bagian ini dalam Roma 12 ayat 20, tepat sebelum perintahnya untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kata, menumpuk bara api di atas kepalanya, mungkin mengacu pada respons alami musuh terhadap kebaikan. Tidak ada yang membuat kita merasa lebih malu dengan tindakan kita, selain seseorang yang bereaksi terhadap perilaku kita yang menyakitkan dengan pengampunan yang lembut. Kebaikan di hadapan ketidakbaikan menunjukkan perbedaan yang mencolok di antara keduanya. Tujuan dari reaksi lembut terhadap musuh bukanlah untuk mempermalukan atau mendapatkan keputusan akhir. Melainkan untuk membantu memfasilitasi pertobatan pada pelaku kejahatan. Jika kita mengingat beberapa hal penting, kita sedang dalam perjalanan untuk mengatasi kejahatan dengan kebaikan. Satu, saya bukan hakim, Tuhan adalah, dia akan melakukan apa yang benar. Dua, sebagai seorang Kristen, tanggapan saya terhadap kejahatan tidak boleh meniru perilaku dunia tetapi mencerminkan Kristus yang ada di dalam saya. Tiga, menatap Yesus membantu saya mengetahui bagaimana merespons ketika saya diperlakukan buruk. Tuhan selalu mengawasi dan mengevaluasi pilihan-pilihan saya dan dia ingin memberi imbalan kepada saya karena menaatinya. Yesus mengingatkan orang Farisi bahwa setan tidak dapat mengusir setan. Demikian pula, kejahatan tidak bisa mengusir kejahatan. Respons yang jahat hanya melipatgandakan kejahatan. Ketika kita menanggapi kejahatan dengan kerendahan hati dan kasih karunia, kita membuktikan bahwa kebaikan menang atas kejahatan, kita tidak bisa menghentikan orang lain melakukan kejahatan. Tapi mereka tidak bisa memaksa kita untuk ikut serta bersama mereka. Tidak diperlukan kekuatan, keperkasaan, atau kebijaksanaan untuk membalas pelaku kejahatan. Namun membalas kebaikan dengan kejahatan adalah salah satu unjuk kekuatan terbesar. Jangan menuntut pembalasan. Roma 12 ayat 19 berkata, Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Pembalasan bukanlah hak kita, melainkan haknya Allah. Bagi orang yang menaruh dendam atau niat pembalasan terhadap orang lain, di dalam hatinya tidak ada hal-hal yang positif, melainkan hanya rancangan-rancangan jahat. Saul menyimpan kebencian dan dendam kepada Daud oleh karena banyak orang mengeluk-elukan Daud. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud berlaksa-laksa, karena hati Saul dipenuhi oleh rasa dendam. Maka ekspresi yang keluar pun hal-hal negatif semata, baik itu melalui perkataan dan juga perbuatan. Pembalasan dendam hanya akan menciptakan penderitaan batin si pelaku. Persoalan membalas dendam, tidak ada diajarkan dalam Alkitab. Sejak kita masih anak-anak dulu atau kemasa menjalani sekolah minggu, orang tua kita tidak pernah mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Hingga hari ini, ajaran orang tua dan guru sekolah minggu kita semasa kecil dulu masih berbekas di dalam ingatan kita. Itu sebabnya, sikap suka membalas dendam haruslah ditinggalkan di tangan Tuhan. Seperti nas hari ini, Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan, hal itu juga ditegaskan dalam Amsal 20 ayat 22. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Perbuatan jahat yang dilakukan orang terhadap kita terkadang memancing emosi kita juga untuk membalasnya. akan tetapi dengan iman dan percaya kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita bisa menahan diri dan menahan emosi agar tidak terpancing untuk membalas dendam. Kita haruslah melawan pembalasan dendam dengan penuh kasih. Kamu telah mendengar firman, Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menamparkan pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Yusuf adalah contoh orang yang sanggup mengasihi dan mengampuni musuhnya. Meski dianiaya dan dibuat menderita oleh saudara-saudaranya, Yusuf tidak menyimpan dendam sedikitpun. Tapi ia malah menunjukkan kasih dan kemurahannya. Memang kamu telah mereka rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Kita tidak diperkenan membalas dendam kepada musuh, karena pembalasan adalah hak mutlak Tuhan. Barang siapa berusaha membalas dendam kepada orang lain, berarti ia telah mencuri hak mutlak milik Tuhan. Pembalasan itu bukan hak kita, melainkan milik Tuhan sendiri. Yang menjadi bagian kita adalah mengizinkan Tuhan untuk menangani orang lain. Biarlah Tuhan sendiri yang bertindak karena ia punya cara dan waktu sendiri untuk menangani masalah yang terjadi. Yang harus dilakukan adalah, Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Jadi cara tepat dalam memperlakukan musuh adalah menunjukkan kasih dan kemurahan kepadanya. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, mengasihi, bermurah hati dan mengampuni musuh adalah bagian kita. Bagian Tuhan adalah menyelesaikan dengan cara dan waktunya sendiri. Karena itu, hindarilah sikap menuntut pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan kepada kita. Hidup dalam iman dan kasih. Hidup dalam iman dan kasih. Mengapa tema ini menjadi penting? Karena mengasihi adalah hal utama yang harus kita lakukan setiap saat kepada siapapun. Tanpa kasih semua hidup ini tak ada artinya. Karena kasihlah kita bisa bertahan hidup. Dengan kasih kita bisa menutupi semua kesalahan orang lain. Dan dengan kasih kita bisa menyatukan semua yang tercerai berai. Kekuatan orang Kristen sepanjang masa menghadapi gejolak, masalah, hantaman dari luar dan dari dalam adalah kasih. Mengapa kita perlu hidup dalam kasih dan iman? Karena kasih adalah jaminan kesatuan orang percaya. Kita harus hidup dalam ikatan kasih yang sungguh-sungguh bukan kasih yang didramakan sebagaimana ditunjukkan dalam sinetron-sinetron. Para bintang sinetron menunjukkan indahnya kasih tetapi yang mereka harapkan sebenarnya adalah uang dan popularitas. Kita diharapkan sebagai pelaku-pelaku kasih tanpa kepura-puran. Kasih itu mendorong melakukan yang baik bukan yang jahat. Hidup dalam kasih berarti kita harus hidup saling menghormati. Zaman yang semakin semrawut penuh persoalan terkadang menimbulkan sikap egois bahkan tidak menghormati orang lain. Akan tetapi sikap saling menghormati menjadikan sebuah masyarakat dan bangsa menjadi besar. Kita bisa melihat bagaimana Jepang yang sangat maju itu tidak pernah mengabaikan saling menghormati sesamanya termasuk orang lain. Ini terlihat dari sistem antri yang patuh. Memberikan tempat duduknya kepada yang lebih tua kalau memang dibutuhkan. Tidak merebut hak orang lain walaupun dirinya sebenarnya masih kekurangan. Seperti dalam antri makanan waktu tsunami menyerang. Tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas. Bagaimana dengan kita? Tentu keteraturan dan saling menghormati yang dimaksud Paulus disini adalah keteraturan dan saling menghormati dengan tulus tanpa kepura-puran. Hidup dalam kasih berarti kita harus saling menasihati agar hidup dalam persekutuan dengan Tuhan serta melayani dia penuh semangat dan di dalam roh. Semakin sempit waktu dalam mengelola kehidupan sehari-hari, itulah kenyataan zaman ini. Tapi melayani Tuhan adalah bagian dari menjadikan hidup sebagai ibadah seperti diungkapkan dalam ayat 1. Saya rasa makna ayat ini tidaklah kaku dan mati. Yang jelas melayani Tuhan adalah bersekutu dengan dia dalam kehidupan kita. Jadi mari sisihkan waktu kita untuk Tuhan mendengarkan dia dan melakukan kehendaknya. Jika kita mendalami Roma 12 ayat 9 sampai 21 setidaknya ada 4 prinsip hidup yang harus kita lakukan agar hidup kita bermakna. Yakni Pertama, mengasihi orang jangan pura-pura. Kelihatannya Paulus menyadari kondisi jemaat Roma dalam hal mengasihi. Kasih yang diwujudkan masih tidak tulus, hanya sebatas kata-kata. Paulus ingin jemaat Roma dapat saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bila kasih yang dinyatakan tidak tulus, maka walaupun memiliki tubuh yang baik tetap tidak memiliki makna. Kedua, semangat dalam melayani Tuhan. Paulus menyadari dalam pelayanan bisa terjadi banyak gesekan. Karena itu Paulus menasihati jemaat Roma. Dalam keadaan apapun mereka harus tetap rajin melayani. Tidak boleh kendor, biarlah roh tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Walaupun ada kesulitan tetap semangat dalam melayani Tuhan. Yang terpenting adalah tetap tekun berdoa. Berdoa berarti tetap bersandar pada Tuhan. Harus tetap sabar menghadapi semua permasalahan yang ada. Tubuh yang baik dan dapat memberikan makna bila tetap semangat dalam melayani Tuhan. Ketiga, senantiasa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Paulus ingin kita bukan hanya dalam suasana hati senang dan hidup berlimpah baru menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tapi ia ingin setiap saat hidup kita harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ketika ada orang-orang di sekeliling kita membutuhkan bantuan kita. Kita harus segera memberikan bantuan kepada mereka. Paulus menggunakan kalimat, usahakanlah diri untuk selalu memberikan tumpangan. Paulus bahkan menasehatkan kita harus memberkati orang yang menganiaya kita. Bagaimana kita memberkati orang yang melukai kita. Sangat sulit. Tetapi untuk menjadikan hidup yang memberi makna maka kita harus belajar dan berusaha untuk melakukannya. Keempat, memiliki sikap penguasaan diri. Penguasaan diri menjadi kunci kemenangan dari setiap persoalan yang sedang dihadapi. Sehingga dalam keadaan apapun mereka tetap dapat menyatakan hidup yang bermakna. Mereka harus menguasai diri supaya jangan menganggap diri mereka pandai. Menguasai diri supaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Selalu hidup dalam perdamaian dalam segala kondisi. Jangan menuntut pembalasan. Akhirnya dengan penguasaan diri kita dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nasihat Paulus bukan hanya untuk jemaat Roma pada saat itu. Tetapi juga untuk kita sekalian. Sudahkah kita memiliki dan memberikan hidup yang bermakna kepada orang-orang di sekelilingi kita? Ada seorang psikolog pernah berkata, Kepribadian seseorang bisa dilihat dari cara dia menata kamar dan rumahnya. Jika berantakan, berarti dia juga suka membuat hidupnya berantakan. Kita tidak tahu apakah pernyataan ini bisa diterima oleh semua kalangan atau tidak. Mungkin tidak, tapi ada benarnya jika kita dinilai berdasarkan apa yang kita lakukan, Bukan hanya penampilan luar kita. Karena itu, Paulus bukan hanya menasihatkan untuk mengasihi pada jemaat di Roma, Melainkan lebih dalam dari itu, agar mereka hidup di dalam kasih. Hidup dalam kasih berarti berpikir untuk mengasihi, Mengatakan untuk mengasihi, Dan berbuat kasih secara konsisten artinya terus-menerus pada siapa saja. Kasih ini mesti dimulai dari dalam dulu, Karena, tidak mungkin, Orang menghormati kita ketika memberi nasihat jika hidup kita tidak diuji lebih dulu. Apalagi, jemaat Roma saat itu dikelilingi oleh masyarakat yang tidak menyukai mereka. Cara supaya mereka bisa menjadi saksi kebangkitan Hanyalah dengan memberitakan bahwa Injil sungguh mengubahkan hidup mereka menjadi lebih manis dan indah, Bukan kebalikannya. Hidup yang menerima dan mengasihi, Mengampuni dan memaafkan merupakan buah manis yang membuat kita diterima dengan baik oleh lingkungan kita. Insya Allah, Memang tidak mudah, Tapi, Jika memang mau dilakukan, Hal berat ini akan membuat hidup kekristenan kita diresapi dalam kebahagiaan, Meski jalan Kristus penuh dengan liku, Tunjukkan dulu, Kedewasaan iman kita kepada sesama orang percaya, Lalu lakukan itu pada masyarakat, Maka kita akan membuat Tuhan senang. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, Hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia, Bapak surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, Sahabat saudara rohani, Demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, Marilah kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, Ya Tuhan, Oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, Ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firmanmu, Ya Tuhan, Yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hambamu berdoa saat ini. Tuhan untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, Kecemasan, Kegelisahan, Pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anakmu dari segala rasa takut dan kecemasan, Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat. Kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anakmu, Ya Tuhan, Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Berkati setiap kami anak-anakmu, Ya Tuhan dan lindungilah kami, Kami aman di dalam engkau. Ya Tuhan, Penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, Damai sejahtera, Dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, Saat kami tidur dan beristirahat, Kuasamu, Ya Tuhan, Menaungi setiap kami memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, Ya Tuhan kami sungguh mengucap syukur untuk firmanmu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapak kami yang baik, Kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan, Menjadi pengingat untuk kita semua, Bahwa tuntunan dari roh kudus, Akan selalu memberi jalan keluar, Bagi setiap permasalahan hidup kita, Dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!